Indonesia akan memegang presidensi Group of Twenty atau G20 di tahun 2022 ini. Ini adalah kali pertama Indonesia terpilih sebagai pemegang kursi presidensi G20 sejak G20 dibentuk pada tahun 1999 silam. Indonesia akan berperan dalam menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20 termasuk Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT yang akan dilaksanakan pada November 2022 di Bali. Ada tiga mobil listrik yang kabarnya bakal digunakan selama penyenggaraan KTT G20 di Bali pada Oktober hingga November 2022. Dikutip dari berbagai sumber, dua mobil diketahui merek Hyundai sedangkan yang satunya buatan Toyota. Penggunaan mobil tanpa emisi ini diberuntukkan buat mobilisasi para delegasi atau perwakilan negara selama KTT. Menurut Presiden Jokowi Dodo, penggunaan mobil listrik juga sekaligus bertujuan mendukung komitmen pengurangan emisi karbon CO2, terutama yang berasal dari kendaraan bermotor. Produk ini merupakan mobil listrik yang pertama diproduksi di Indonesia dan peluncurannya dilakukan langsung oleh Jokowi beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!